assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Nanda Kurni Acah ya Oke teman-teman di video kali ini saya kedatangan sebuah speaker aktif tipe politron PMA 9300 ya teman-teman atau 9300 untuk kerusakan kata pemiliknya itu ketika dinyalakan waktu dinyalakan itu normal teman-teman namun selang beberapa menit ketika sudah dinyalakan kurang lebih 15 menit atau 10 menit itu bluetoothnya itu enggak connect ya teman-teman nah di waktu ganti radio atau FM mode FM itu katanya radionya itu juga enggak connect jadi itu tadi teman-teman enggak connect setelah di pakai lama namun ketika pertama dinyalakan itu kata pemiliknya normal teman-teman ini waktu awal-awal juga masih normal ini mode FM namun nanti setelah dibunyikan cukup lama ini nanti radio FM nya itu kata pemiliknya enggak enggak connect jadi seperti itu teman-teman untuk speaker aktifnya modelnya seperti ini 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 tipenya PMA 9309 nah mati sendirikan ketika tiba-tiba langsung mode PT dan ada tulisan pair dan juga ada suara duduk seperti itu Hai jadi kemungkinan apa nah ini juga belum mengerti teman-teman coba saya akan pencet tombol ini tombol mode USB langsung pair nah ini nggak bisa nah tetap-tetap pair ya teman-teman nah oke langsung saja teman-teman kita cek dulu ini kemungkinan saya langsung bongkar di panel depan ya teman-teman karena untuk tentunya power supply dan si drivernya ini enggak papa namun yang bermasalah di panel depan ini langsung coba saya akan bongkar di panel depan cek di modul display nya dan modul MP3 butuhnya tentunya teman-teman oke nah oke teman-teman disini sebelum saya perbaiki lebih lanjut saya sepil untuk kit atau PSU atau driver dari speaker aktif polytron PMA 9300 ya teman-teman ini PMA 9300 polytron untuk polosupply nya sendiri saya menggunakan smps atau sematik dan untuk driver pakai IC tda2030 untuk subwoofernya juga sama teman-teman tda2030 oke saya langsung bongkar panel depannya terlebih dahulu teman-teman oke teman-teman di sini sudah saya bongkar untuk panel depannya kita coba lihat dulu apa sih yang menyebabkan teman-teman kok tiba-tiba ketika waktu dinyalakan mode FM atau mode bluetooth tiba-tiba enggak connect oke teman-teman bisa teman-teman perhatikan lebih dahulu di sini terlihat sedikit berjamur ya namun yang berjamurnya itu di letaknya di potensio di potensio ini teman-teman bisa perhatikan di sini menghitam untuk jalur PCB nya atau PCB nya sendiri jalurnya menghitam teman-teman dan di sini juga ini ada bintik-bintik dan warnanya berubah jadi hitam ini berjamur ya teman-teman ini jamur jadi kalau sudah berjamur seperti ini itu agak susah ya teman-teman untuk perbaikannya untuk yang sudah-sudah atau sudah mengalami seperti ini ini waktu kadika diperbaiki ini normal teman-teman namun jarak beberapa hari ada juga yang melewati satu malam itu besoknya kumat lagi nah itu PCB jamur itu ciri-cirinya seperti itu teman-teman kalau sudah seperti itu ya harus mau nggak mau harus ganti PCB ya teman-teman atau jalan satu-satunya untuk jalurnya ini dipotong lalu dikasih kabel dikasih kabel untuk pengganti jalur yang jamur ini itu pun istilahnya apa ya teman-teman kalau orang Jawa bilangnya bejo bejan atau untung-untungan atau bahasa Indonesia nya untung-untungan masih bisa diperbagi atau enggak ya kalau kasus PCB jamur seperti ini ini teman-teman ini ini disini juga PCB nya menghitam ini penyebabnya itu lembab ya teman-teman jadi lembab terus bisa jadi ngembun kan kalau lembab atau ngembun itu kan meninggalkan air ya teman-teman ini seperti itu bisa juga karena kotoran hewan bisa juga kotoran bisa dibilang kecoa ya teman-teman oke disini coba saya akan cek dulu di tombolannya ya saya curiga di tombolan disini itu kayaknya kalau teman-teman apa itu error untuk tombolannya oke saya coba akan pong dulu atau lepas untuk tombolannya mudah-mudahan bener untuk tombolannya ini yang bermasalah teman-teman oke saya lepas dulu untuk yang lainnya kemungkinan normal ya untuk PCB yang bagian atas untuk displaynya ini kemungkinan normal ini saja di bagian ini sedikit berjamur untuk PCB nya oke nah disini teman-teman sebelum saya perbaiki lebih lanjut saya perlihatkan dulu dan ternyata bener saja teman-teman disini untuk bagian tombolan itu sudah berkarat ya untuk tombolan sudah berkarat ini oke untuk langkah selanjutnya saya coba akan ganti untuk tombolan-tombolan yang bermasalah ini teman-teman mungkin semuanya saya akan ganti dan tentunya kalau masih bermasalah kemungkinan jalurnya ini saya potong saya akan beri kabel ya saya ganti dengan kabel kalau masih bermasalah namun kalau setelah diganti tombolan ini sudah berhasil mungkin jalurnya saya akan bersihkan dari sisa-sisa jamur ini teman-teman oke saya ganti dulu atau saya lepas dulu untuk semua tombolan ini dan saya akan lakukan pengetesan ya teman-teman oke baik teman-teman disini sudah saya tes selama pulang kurang lebih 30 menit atau setengah jam untuk modul mp3 bluetooth pada speaker polytron PMA 9300 Alhamdulillah saya tes kurang lebih 30 menit itu enggak istilahnya itu masih normal ya teman-teman untuk mode FM radio jadi tadi kan ketika waktu di dinyalakan kurang lebih 5 menit untuk mode radio itu enggak connect atau ada tulisannya fire dan ada suara tut 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 nah seperti itu Nah setelah saya lakukan ini lepas atau saya copot untuk tombolan pada bagian ada bagian function atau function ini Alhamdulillah untuk mode FM tetap di mode FM ya teman-teman jadi enggak istilahnya normal atau istilahnya lancar ya teman-teman enggak putus-putus lagi nah disini kenapa saya lepas juga di di tombolan next ini karena tadi saya perhatikan sini berkarat ya teman-teman nah ini berkarat atau teyeng kemungkinan besar yang menyebabkan pada waktu mode radio itu putus-putus itu kemungkinan penyebabnya ada di di tombolan di tombolan di bagian function ya bagian function yang ini yang pertama tadi saya lepas yang bagian bluetooth ternyata tetap saja tetap saja putus-putus untuk yang ini juga tetap saja teman-teman lalu setelah saya lepas yang function ini itu bisa dibilang mode FM lancar ya tinggal putus-putus dan juga ada tambahan juga teman-teman pernah disini ini teman-teman bisa perhatikan untuk jalur tahu ini kan nggak ber enggak apa ya teman-teman enggak langsung ya ya ini saya cutter bisa cutter seperti ini untuk tengahnya ini supaya kalau ada pik jamur itu enggak langsung nempel ke yang ini ya soalnya yang disini tuh ground yang ini menuju ke kaki IC ya kaki IC yang disana gini begitu juga dengan ini ini saya katar juga jadi pada intinya itu membersihkan teman-teman sela-sela ini teman-teman antara jalur ground dan jalur skankel atau jalur tombolannya seperti ini supaya kalau ada jamur itu enggak langsung kan nempel dengan ground teman-teman seperti itu dan disini saya enggak punya stok untuk tombolannya teman-teman kemungkinan besok saya belikan dan saya ganti untuk tombolan-tombolannya ini juga saya ganti ya teman-teman jadi lebih gampangnya semuanya ini ganti untuk tombolan-tombolan ini sudah hampir satu jam ya teman-teman setengah jam lebih hampir satu jam untuk mode FM atau mode radio itu enggak putus-putus bisa dibilang kemungkinan kemungkinan besar ini berhasil teman-teman Oke mungkin video kali ini saya tutup sampai di sini teman-teman mungkin besok lanjut pemasangan tombolan atau penggantian tombolan semoga aja enggak putus-putus ya waktu di mode radio atau juga mode bluetooth kata pemiliknya juga pada waktu mode bluetooth itu itu ya teman-teman bluetoothnya itu kembali kembali putus-putus lagi hampir satu jam setengah jam lebih jadi eh kenapa oke teman-teman di sini saya coba cari penyebabnya dulu nanti kalau sudah sudah ketemu kemungkinan saya akan infokan ya teman-teman Oke simak terus videonya oke teman-teman Alhamdulillahirrahmanirrahim disini setelah saya ganti tombolan 12345 ini saya saya ganti tombolan semua Alhamdulillahirrahmanirrahim disini setelah saya tes kurang lebih satu jam ya teman-teman kurang lebih satu jam untuk modul MP3 pada speaker aktif politron PMA 9300 itu lancar ya teman-teman jadi enggak putus-putus lagi atau enggak muncul air pada modul display ini yang kemarin ketika di tancapin dan di play FM radio radio FM tuh ketika sudah panas atau sudah lama itu ganti-ganti sendiri ganti pair ya teman-teman sekarang setelah saya ganti tombolan ini setelah saya ganti tombolan setelah saya ganti tombolan Alhamdulillah kurang lebih saya tes satu jam itu enggak itu enggak itu enggak ganti-ganti lagi dan tentunya untuk ini teman-teman untuk jalur tombolannya itu di cutter ya di cutter atau dipotong ininya soalnya ini enggak enggak gandeng ya teman-teman yang ini itu ground yang ini untuk tombolan teman-teman jadi yang ini ini ground ini untuk tombolan nah kemungkinan besar itu disebabkan karena berjamur untuk PCB nya jadi kemungkinan tombolannya walaupun tidak ditombol dia akan gandeng ya atau shot dengan tombolannya teman-teman jadi seperti ini dan kemarin juga saya kira itu sensornya ini sensornya ini teman-teman disini kemarin sensornya itu saya lepas ternyata tetap saja ya tetap saja masih pair ketika di play mode FM radio itu tetap pair dan sekarang setelah saya ganti tombolan dan saya cutter ya tadi untuk jalurnya ini saya bersihkan dari jamur Alhamdulillah setelah setelah pengetesan kurang lebih satu jam ya satu jam lebih ini enggak enggak error istilahnya untuk modul MP3 nya teman-teman oke teman-teman video kali ini saya akhiri sampai disini ya semoga bermanfaat nah ini tinggal perakitan teman-teman aja teman-teman untuk PSO dan driver ini masih normal dan semuanya juga normal hanya saja yang dikeluhkan sama pemiliknya yaitu ketika pertama kali ditancepin itu normal namun setelah beberapa menit itu muncul tulisan pair 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 nah seperti itu dan ada suara dududut nah seperti itu teman-teman untuk kerusakan awalnya seperti itu oke sekian dulu semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati